Nah, tahukah kamu kalau sepeda listrik punya speed atau kecepatan gigi 1, 2, dan 3? Siapa yang baru tahu? Sama, saya juga baru tahu ya Oke, kita lanjut aja ya Speed pada sepeda listrik berguna bagi kita yang ingin mengatur kecepatan pada laju sepeda Jadi, kita bisa atur sendiri tuh Dan cara mengatur atau pindah gigi ke satu atau gigi berikutnya sangat mudah Cukup ada di jempol kanan Nanti kalian perhatikan Dengan tekan sekali tombol speed yang ada di bagian stang sepeda sebelah kanan Ya, sebelah kanan ya Dan simak caranya, jangan di skip-skip Tonton sampai habis Oke Nah, perhatikan jari jempol sebelah kanan ya Jempol sebelah kanan Jempolnya digerak-gerakin Dan di layar monitor ada angka 1, 2, 3 Berganti-ganti Ketika jempol kanan menekan tombol speed Ini 1, 2, 3 Nah, ini tombol speednya Ada bacaan speed Dan posisinya di bawah tombol lampu Nah, yang atas tombol lampu nih Oke Kita akan tes penggunaan gigi 1, 2, dan 3 Untuk apa aja ya Dimulai dari kita akan ke gigi 1 nih Penggunaan gigi 1 untuk jalan pelan dan santai Kayak di perkampungan Atau di komplek boleh pelan-pelan ya Yang apalagi yang banyak gajulukan seperti ini Atau polisi tidurnya Dan untuk gigi 2 Untuk jalan sedang Atau bisa digunakan di jalan datar yang Lumayan tracknya agak panjang Untuk klanjatan sedang Masih bisa dipakai-pakai gigi 2 Masih aman Dan yang gak mau ribet Gonta ganti gigi Cukup posisikan speed di gigi 2 saja Ya, jadi gak perlu ubah-ubah lah ya Dan buat kalian yang emang lagi buru-buru ke pasar Atau ngantar anak sekolah Bisa gunakan gigi 3 tuh Pada saat di track yang lurus Dan ingin ditambah kecepatannya Tapi Ya, jangan ngebut-ngebut Oke Hormati pengguna jalan lain Dan sayangi diri anda Dan orang lain Oke Dan tetap berhati-hati di jalan Sekali lagi Jangan ngebut Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh